Halo, selamat pagi. Rambutnya masih berantakan. Pagi ini dingin banget ya, di pedesaan. Tapi cerah sih, nggak cerah banget cuman nggak mendung banget. Dan hari ini kita makan Tomyama lagi, yang dimasak kemarin, telur rebus. Karena nggak ada mangkok, kita pakai gelas guys. Ada yang tahu nggak kenapa kalau di sini susu cepat basi ya? Atau mungkin memang susunya bagus ya? Jadi susu kita itu udah berapa kali, sehari dua hari aja, itu udah langsung menggumpal gitu. Selanjutnya hari ini kita sudah mau check out, dan seperti biasa, sebelum keluar, ini di cek semuanya apa aja yang harus dimasukin, yang sampai ada yang ketinggalan, terus barang-barang yang habis kita pakai harus dirapiin lagi ke tempatnya. Terus, ini karena kita ini termasuk tim rempong apa nggak sih rempong kayaknya ya? Soalnya bawaannya banyak, jadi selain dua kopar itu tadi, karena kita setiap hari kan road trip ya, jadi udah ada, ini barang bawaannya udah dibagi jadi beberapa. Ini ada tote bag, tote bag ini nih isinya biasanya barang belanjaan, most likely sih cemilan buat jalan, jadi kayak susu, yogurt gitu. Terus ini ada kop hijau ini, ini isinya roti, selai, keju, apa lagi ya? Ini ada tuna salad, ini enak banget, oh dan ada butter. Terus setiap kali mau jalan, ini udah suami udah bekal, apa namanya, kopi, ini, kadang pakai susu kadang nggak. Terus yang di sini adalah, nah ini kayak hasil bumi gitu lah ya, ini ada wortel, ada bong-bong bay, apa lagi ya, oh jeruk, jeruk. Oke, oh kadang ada pisang, tapi kelihatannya pisangnya udah habis jadi ya, begitu. Oke. Kita udah mau check out, bye-bye Dom. Kita udah check out, tadi udah disakpa sama apa yang punya ya. Baik banget nih, kayak gini nih. Tuh, bagus ya. Ini semua tanahnya dia ya, tak terhingga lah. Tanahnya ada dari sana ke situ, sama dari sana ada forest lagi di sana ya. Wah. Tentangnya berapa hektare, nggak tahu. Tempenis ini, luasnya. Tentangnya. 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 Berapa mampu ya? Tentangnya. 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 Tentangnya aku udah telepon dari. Tentangnya. Which one do you like? This tree, this one, this one, and this one. Ini kayak boneka yang visual di mother camp. Oye, betcha I like for this one, this one, this one, this one. We are going to West Fjords. It's the area of the west. Is it the area of the west? I don't know. We are going to west, west, west. It's the area of the west. It's the area of the south. Yeah, the area of the south. So in this area, what's the area of the south? Yeah, it's more remote. Then there are a lot of fjords. And it's more... It's not too far. It's too far. It's too far. It's too far, but it's very recommended. Especially when summer, like that. Now, ya'll. We'll see how the goal is. The next one is Home Affig. We can't understand what's going on. We can't understand what's going on that one. We can't see what we said. Well watching activity, actually. Oh, I didn't know. There. There. There is. You know, the part of travelling is.. We're not really sure what to do. The first one is to go to the south. It's way. So good. This trip is the most good look. Dibandingkan dengan, untuk winter Pertama kali Gak tau kenapa lebih capek, mungkin karena kita pindah-pindah ya tiap hari Iya Ini cerita sekaligus itu ya, curhat ya, curhat ya Iya, soalnya cuma 12 hari, 12 hari Tadinya kan pengen sebulan, tapi kan harus pulang di Indonesia juga Gak sih, yang lalu 10 hari kok, ini lebih lama sebetulnya Maksudnya di Iceland lebih lama lagi, karena summer gitu Intro Ini guys ya, tips untuk ya mereka yang atau teman-teman yang mau road trip Karena kita rely on gadget dan GPS Adalah kebaiknya punya 2 device ya, satu disini, satu yang disini, atau bahkan tiga Yang masing-masing punya paket data sendiri guys, kenapa? Kalau satu mati, satu masih ada gitu Backup aja Iya Kalau punya, kalau punya duit lebih, juga bisa nyawa GPS yang ada di rental Karena kita gak tau apa yang akan terjadi gitu, jadi kita siap-siap Satu lagi juga, kita sebenarnya punya HP satu lagi untuk telepon aja, nomor lokal sini, just in case gitu Gitu guys Gitu guys, oke Karena ini bukan seperti di Indonesia yang banyak orangnya Iya Iya Tapi mudah-mudahan sih gak ada masalah Oke Ya doakan ya Sebenarnya Apa kau lakukan? Baking Gitu 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 Makan apa mayanis? Fish and chips Pitstop Terima kasih telah menonton! HOMALVIK 13 Ini kondisi hotel di HOMALVIK Mumil tapi cukup bersih ya Walaupun balkonnya agak kotor Di luar berangin banget Ya kita cuma semalam disini jadi seadanya Ada mesin kopi Terus kursi Kursinya ada dua Oh ya Makan yang bagus Ini ada daim coklat di pilau Dan kemudian Lalu 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 Ngeliatin Keluar Nambah rumah orang Lalu 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 Kamar mandinya Kamar mandinya lumayan Kayaknya sih bersih ya Nanti Nanti gak tau nih Apakah Apa namanya Geras dan anget Apa enggak Terus Ini Untungnya ada daerah sini Buat buka-buka Ya 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 Jadi kan biasanya Standar kotor itu Kalau memang disediakan Ada Sabun Dan Shampoo Atau gak ada sama sekali Minimal kan Sabun cuci tangan ya Ini Disini Cuma disediain Shampoo Aduh Ya Allah Walaupun Katanya Shampoo tuh Bisa dipakai juga Buat sabun Begitu pula sebaliknya Tapi Hmm Oke Gak apa-apa Yang penting kita Udah bawa sendiri Hari ke-6 atau 7 Enggak Kedelapan 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 ya Tiap hari Nata-nata Koper Kayak puzzle Delapan Bener hari ke-delapan Kondisi mobil udah kotor banget Udah dipisahin Buat Penginapan selanjutnya Tinggal ngambil Tinggal ngambil Tinggal ngambil lagi Ini kondisinya Berantakan banget Maaf ya guys Tapi tadi di tanah dimana ya Ah sama aku Oh ya Maaf ya kotor banget nih Duh Yang biasanya gini 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 Ini di depan begini Iya Udah deh Ini hotel kita kemarin Nih Dih Mau check out Ngecek dulu kamar Ternyata kali ya Ngecek lagi aja Selalu cek Setiap kali mau Berangkat Oke Semua udah beres Kita siap check out Dan habis ini Kita mau ke supermarket dulu ya Oke ini Peta Iceland Sekarang kita berada di Oh maaf ya Oh maaf ya Hai guys Kembali lagi di Bobo di mobil Salah-salah Salah channel guys Tapi kita respect banget sama Mbak Bobo di mobil Dan emak Bobo di mobil Karena Ini keren banget nih Karena bisa Bobo di mobil Kita gak bisa Iya Kita belum se- Terus kita ceritanya ini lanjut Bobo di mobil juga Soalnya tadi udah check out hotel Terus Nunggu supermarket buka Nunggu supermarket buka Oh Ya sekalian kalau masih ngantuk bisa Bobo di mobil Ini Mbak Jenisnya kayaknya udah seger nih Yeah Istri juga udah seger nih Oh ya ya Oh ya ya Sekalian juga udah seger Tapi masih ngantuk-ngantuk dikit Hari ini kita rencananya mau sambung perjalanan ke Issa Fjordur Itu kota di barat utara West Fjords Nah disitu biasanya tempat buat orang-orang yang akan mendaki ke Horse Strander National Park Tapi kita gak ke Horse Strander itu ya cuman hampir disitu aja Ya Ini pildanya jadi kayak gini Kayak beras Eh kayak beras Oh sasit Yogurt Hei Gas stop station stop Eh gas station stop kalau disini di kota-kota kecil itu ada pom bensin biasanya ada semacam cafeteria nya gitu ya restoran kalau yang ini nyambung sama disitu ada supermarket makanannya makanan instan gini sih curry madras ini makanan curry india gitu ya pedang curry terus makan kalzumnya pisang kopi dan apple juice dan apple juice ini rumah-rumahnya pada waktu rumahnya warangnya hijau tuh ini 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 Terus kita berhenti di antah-berantah di background lembah gitu ya, and then suddenly tiba-tiba ada Wow keren ya, I think we should bring the jacket because it's very windy Shopnya harus naik They live inside here Wah, antah-berantah begini Wah Kalo beli kopi dapetnya segini guys Ya, it's probably it's a filter coffee Ini apa? Hot chocolate Hot chocolate Hot chocolate Blueberry cake You want to show what I like? Yes, I would love to So, kita udah selesai di cafe-nya Kalo liat ini cafe-nya Jadi sejarahnya sebenernya Ini itu adalah Daerah ini itu adalah Dulu Farm ya Atau peternakan ya Jadi Ada 20 keluarga yang tinggal disini Disini Mereka semua beternak Terus Dari tahun 1894 Sampai 1969 Setelah itu Mungkin tinggal satu keluarga Terus Mereka Migrasi kemana Dan akhirnya Daerah ini Terbang kalai Seperti itu Lalu Pada tahun 1969 itu Dibeli oleh Pemerintah Iceland Tanah ini National Museum of Iceland Dijadikan Cagar budaya Seperti itu Mungkin Karena ada nilai budaya Historisnya Seperti ini Rumah-rumah yang dibuat dari batu Itu ada struktur batu 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 Mungkin ini Agak baru ya Yang kayu ini ya Terus Dijadikan sebuah coffee shop Tahun 2007 Ini jadi cafe Jadi cafe ini Dua lantai gitu Tapi yang boleh Dinikmati Hanya satu lantai di bawah Tapi ya bagus ya Enak Dan harganya juga Tidak terlalu mahal Disini juga pit stop Untuk road tripper Yang ingin Ke toilet Atau ingin Minum kopi It's a beautiful setting actually Satu lagi Lupa dibilang Kalau cafe ini Hanya buka Pertengahan May Sampai Pertengahan September Karena mungkin Kalau winter Itu sangat harsh Atau sangat Brutal ya Disini Kalau sekarang sudah mulai summer Jadi lebih Aksesibel Gimana mah? Bagus ya tempatnya ya Bagus Dingin tapi Tuh Ada stroller Iya iya Ada anaknya Teman-teman bisa lihat stroller gak disini? Nah di stroller ini Ada bayinya Jadi emang bener ya Itu ya Cerita Atau budaya orang Skandinavia Itu kalau Mereka suka ninggalin Bayi di luar ya Di udara dingin seperti ini Outdoor ya Iya Itu kata istri ada bayinya Ada bayinya Ada bayinya Kelihatan gak? And it's very cool Kalau buat kita ya Iya Pembelian 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 Dami Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton